Ini adalah sosok sebagai diplomat yang ulung, yang disegani oleh koleganya sesama Menteri khususnya di kawasan ASEAN. Karena pada saat konferensi ataupun adanya pertemuan Menteri Luar Negeri di ASEAN, kalau dia menyampaikan begitu gagasannya dan bola pikirnya ini sangat dikagumi oleh para Menteri Luar Negeri khususnya di kawasan ASEAN. Sehingga inilah yang disegani oleh para Menteri Luar Negeri di kawasan ASEAN. Kemudian juga prestasi semenjak dirinya menjadi Menteri Luar Negeri cukup banyak. Salah satunya ialah konflik Kamboja dan Vietnam yang berhasil diselesaikan melalui diplomasi cocktail party yang berhasil diagagas. Tentu prestasinya cukup banyak Astrid, tetapi juga sudah akhirnya maksud kami beliau sudah tutup usia. Sehingga banyak sekali jasa-jasa yang perlu dikenang oleh kita semua khususnya oleh bangsa Indonesia. Astrid. Agi Kurnia Sandi melaporkan langsung dari pemakaman Muhtar Kusumaat Maja di Kalibata, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.